Salah ucap dalam video ucapan selamat ramadhan, ajudan pribadi bernama Akbar mematik tawa dan penyebohan di dunia maya. Jagat dunia maya kembali dihebohkan aksi kocak Akbar, ajudan pribadi salah satu tokoh di tanah air. Setelah sempat menyebohkan dengan ulahnya mengunggah foto dan video kegiatan mewahnya selaku ajudan pribadi, jadi Akbar kembali mematik tawa lewat video ucapan selamat berpuasa dan berbuka puasa yang melepotan dan tak jelas maksud dan tujuannya. Video tersebut kian mengundang tawa lantaran saat mengucapkan marhaban ya ramadhan yang melepotan, tinggi palsu Akbar pun terlepas. Seperti inilah aksi kocak terbaru seajudan pribadi tersebut. Hai, Bu Tocok, selamat pulang puasa di bulan suci Ramadan. Dan bulan penuh berkah dan penuh nasihat dan penuh nasihatnya. Dan Bu Tocok, mengucapkan semoga buka puasa ini hari marhaban yang ramadhan. Semoga 1945 jenia, semoga panjang umur dan sehat ramadhan. Dan buka puasa yang melepotan dan tak jelas maksud dan tujuannya. Video tersebut kian mengundang tawa lantaran saat mengucapkan marhaban ya ramadhan yang melepotan, tinggi palsu Akbar pun terlepas. Seperti inilah aksi kocak terbaru seajudan pribadi tersebut. Hai, Bu Tocok, selamat pulang puasa di bulan suci Ramadan. Dan bulan penuh berkah dan penuh nasihat dan penuh nasihatnya. Dan Bu Tocok, mengucapkan semoga buka puasa ini hari marhaban yang ramadhan. Semoga 1945 jenia, semoga panjang umur dan sehat ramadhan yang sardiyah dan hubungan BDK jangan lupa. Aku udah tau. Aku lihat, aku posting, aku punya, aku posting dan aku kasih sendirian seluruh Indonesia. Aku cuma sendirian doang, kasih lucu-lucu doang. Kalimat yang satu, ngucapin apa, disambungnya mau ulang tahun. Itu kan yang satu, selamat hari kuasa yang ramadhan. Apa lagi-lucu kan membuat bersih rasu, hal yang lucu aja. Jadi kita lihat kita, ya hiburan aja udah gak ada yang lain. Di saat orang mengucapkan sesuatu yang terlihat benar, maknanya tidak terlihat benar. Dan itu membuat yang nonton mungkin karena jarang ya. Jadi orang bingung. Mengaku diri dengan sebutan gue konyol, belakangan Akbar memang tengah menjadi fenomena tersendiri berkat ulang lucunya dalam beragam video yang diunggah di akun pribadinya. Dan yang membuat Akbar kian senang, sang bos yang juga telah melihat video-videonya ternyata tak merasa keberatan dengan ulangnya itu. Tapi dengan segala kepolosan dan kelucuannya, benarkah Akbar adalah ajudan pribadi seorang pokok terkenal? Ini benar-benar, cerita aja santai. Dan kita mendamnya-benar lagi. Santai, pokoknya santai aja gitu loh. Gue konyol bersama selamat berbuka kuasa dan gue sendiri dan susah dan selamat negara. Gitu aja. Sebenarnya orangnya memang lucu mungkin ya. Jadi pada wajah bisa menghibur, dia lugu. Jadi orang juga ngeliatnya seneng gitu. Dia gimmick lah, di Indonesia kan sering banget. Yang konyol-konyol begini terus menjadi fenomena gitu kan. Yang pernah pertanyaannya dia nggak bisa ngomong atau emang dia... Tapi dia ajudan gitu. Kalau ajudan penjadat, pejabat kan harus sikap gitu kan. Selamat berbuka puasa dan gue sendiri dan susah dan selamat negara. Gitu aja. Memang orangnya memang lucu mungkin ya. Jadi bisa menghibur, dia lugu. Jadi orang juga ngeliatnya seneng gitu. Dia gimmick lah, di Indonesia kan sering banget. Yang konyol-konyol begini terus menjadi fenomena gitu kan. Yang pernah pertanyaannya dia nggak bisa ngomong atau emang dia... Tapi dia ajudan gitu. Kalau ajudan penjadat, pejabat kan harus sikap gitu kan. Dua, 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!